Kalau tadi kita berkunjung ke perbatasan, sekarang kami ajak Anda untuk berkunjung ke Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, Anda bisa membawa oleh-oleh aneka kerajinan bambu yang unik di desa Gintangan. Dan lokasi ini dikenal sebagai desa anyaman bambu karena sebagian besar warganya berprofesi sebagai perajin bambu. Tangan-tangan terampil warga desa Gintangan Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur ini dengan cekatan dan telaten menganyam bambu. Desa Gintangan disebut juga sebagai desa anyaman bambu karena merupakan salah satu sentra industri kerajinan anyaman bambu terbesar di Banyuwangi, Jawa Timur. Selain itu, mayoritas warganya juga menggantungkan hidup dari kerajinan menganyam bambu. Tiada hari tanpa menganyam, mulai dari kaum ibu hingga remaja, mahir menciptakan aneka kreasi cantik dari bambu. Hasilnya, anyaman bambu selanjutnya dipajang di showroom kerajinan. Tinggal pilih saja mana yang cocok untuk dijadikan oleh-oleh. Ada tudung saji, keranjang minuman, piling bambu, lampu hias, hingga tempat makanan. Semuanya bisa diperoleh dengan kisaran harga, mulai dari 5.000 rupiah hingga 200.000 rupiah. Anak kerajinan bambu ini sangat unik, Pak. Untuk bentuk-bentuknya dia itu unik. Dimana ini juga ciri khas dari Indonesia sendiri. Seperti itu, kita jadi bisa menunjukkan kepada negara lain kalau kita itu mempunyai banyak ragam dengan adat istiadatnya kita. Seperti itu. Tidak hanya pasar lokal, anyaman bambu produksi Desa Gintangan ini juga mulai dilirik oleh investor asal luar daerah, bahkan luar negeri. Tamu-tamu dari luar kota, dimana barang-barang tersebut itu untuk oleh-oleh. Sehingga cukup banyak permintaannya. Stok-stok kami yang kita sediakan pun juga bisa terjual dengan baik. Bersama perajin lainnya, masyarakat Desa Gintangan berharap bisa menjadikan desa mereka sebagai desa kunjungan wisata kerajinan anyaman bambu. Yuda Widia Warsa melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur.